Jelang Hari Raya Idulat Ha, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan seperti cabai, tomat, bawang merah, telur dan daging ayam. Dampaknya pembeli pun menurun karena harga naik. 10 hari menjelang Hari Raya Idulat Ha, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan harga. Seperti di pasar tradisional Masupati, Kecamatan Masupati Magetan, beberapa bahan pokok dan bumbu mengalami kenaikan harga. Harga cabai rawit misalnya, tembus hingga Rp110.000 per kilogram. Sementara itu, untuk cabai merah besar dijual dengan harga Rp65.000 dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogramnya. Begitu juga harga tomat yang masih tinggi Rp12.500 per kilogramnya dan bawang merah Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini menyebabkan omset pedagang menurun karena sepi pembeli. Para pedagang pun tak berani menyetok barang dagangannya dalam jumlah yang banyak. Bawang merah, paling utama yaitu bawang merah. Ini tomat sama, itu naik semua, ikut-ikutan naik. Kalau cabai sampai berapa? Cabai sampai kemarin sampai Rp110.000. Sampai Rp110.000. Kalau bawang? Bawang merah, ada yang Rp60.000, ada yang Rp50.000, ada yang sepi pembeli. Tak hanya itu, harga telur dan daging ayam juga mengalami kenaikan harga. Daging ayam kini mencapai Rp36.000 dari sebelumnya Rp32.000 per kilogramnya, di mana harga sebelumnya Rp24.000 menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Harga ayam pasaran sekarang Rp35.000, Rp36.000. Ini naik terus Bu? Naik terus, ya bari Rp500.000, Rp500.000. Kemungkinan sampai bulan besar, ini kan banyak yang punya hajat, nanti tambah naik paling. Prediksi sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Naik, naik dari si minggu yang lalu itu sudah Rp500.000, Rp500.000. Penyebabnya apa Bu? Penyebabnya kurang tahu, saya kalau ngambil dari tenang ya katanya Pak Kan. Pendagang memprediksi harga kebutuhan pokok akan terus berlangsung hingga Lebaran Idulat Hananti.